Pemirsa menuju Kota Jambi berbudi, Ketua DPD Partai Golkar Kota Jambi Budi Setiawan mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon wali kota pada pilkada Kota Jambi mendatang. Hal tersebut disampaikan Budi Setiawan di sela-sela acara Buka Puasa Bersabak Kader Golkar, simpatisan Golkar dan masyarakat Kota Jambi. DPD Partai Golkar Kota Jambi menggelar acara Buka Puasa Bersabak pada bulan Rabadhan 1445 Hijriah, sekaligus syukuran atas kemenangan Golkar dipilih Kota Jambi Sabtu 30 Maret 2024. Dalam acara tersebut dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jambi Ceendra, Ketua DPD Golkar Kota Jambi Budi Setiawan, Ketua DPD Golkar Moro Jambi Ivan Wirata, para fraksi DPRD Golkar Kota Jambi, Wakil Ketua Kaderisasi Golkar Jambi Adri, Ustadz Kapsul, Ketua HWBS Sumsel Jauhari, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, dan semua kader simpatisan Golkar Kota Jambi. Dalam sambutannya, Budi Setiawan mengucapkan ribuan terima kasih atas perjuangan semua kader Partai Golkar yang telah bersatu memenangkan Partai Golkar Kota Jambi menjadi pimpinan DPRD Kota Jambi 2024-2029. Tak lupa, Budi Setiawan juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Golkar Provinsi Jambi Ceendra yang telah memberikan ruang sebesar-besarnya kepada Golkar Kota Jambi dalam menyeleksi dan mengevaluasi nama-nama caleg. Sehingga dengan susunan komposisi kemarin, Partai Golkar Kota Jambi menjadi pemenang di Pilek 2024 dengan meraih 8 kursi. Di sela-sela acara, Budi Setiawan memohon doa restu kepada tokoh-tokoh masyarakat dan kader-kader Golkar dengan mendeklarasikan diri untuk maju di Pilwako Jambi. Jika terpilih dan menang sebagai wali kota, Budi Setiawan mengatakan siap memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Jambi dan pembangunan Kota Jambi ini akan lebih bersinergi, cepat, dan lancar. Ya, Alhamdulillah hari ini saya bersertai dengan teman-teman di kader Golkar seluruh mulai berjalan ke bawah sosialisasi ke masyarakat untuk mengambil simpatisan dan juga untuk menarik atau untuk memberi pertanyaan kebutuhan-kebutuhan masyarakat di Kota Jambi. Inilah yang akan menjadi visi-visi saya ke depan. Saya akan segera meningkatkan elektronitas survei saya mungkin kasih waktu 30 bulan ke depan dan sudah mulai keujuh ya akan ada keluar survei terbaru dari mungkin dari pusat yang berkering bulan. Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jambi, Ceendra memberikan apresiasi atas kinerja Budi Setiawan yang telah mengukir secara baru bagi Partai Golkar di Kota Jambi sehingga di pemilu 2024 ini Golkar berhasil memenangkan dengan 8 kursi di DPR di Kota Jambi. Dengan modal kemenangan Partai Golkar di Kota Jambi Ceendra menyebut ini akan berdampak positif terhadap calon wali Kota Jambi dari Partai Golkar. Dirinya berharap kepada Budi Setiawan dapat menaikkan lagi elektabilitasnya sehingga dengan waktu yang singkat ini untuk kembali lagi merebut pil wakuh di Kota Jambi. Kota Jambi sebenarnya banyak tapi yang baru mendapat surat tugas dari DPP adalah Udara Budi. Nanti ini tentu dinamis ya kita lihat nanti mungkin ada bukan hanya dari kader internal biasanya Golkar juga surveinya juga membuka pendaftaran juga dari mungkin calon-calon yang lain kita nanti tunggu nanti berikut yang akan berada di DPP. Kalau sekarang untuk Kota Jambi baru segera Budi Setiawan yang diberikan surat tugas dari DPP untuk calon wali Kota Jambi.